KUASA HUKUM JESSICA WONGSO KUASA HUKUM JESSICA yang tergabung dalam aliansi advokat pembela Jessica Kumala WONGSO sempat ditolak lantaran kurangnya alat bukti. Lantas seperti apa penjelasan Otohasibuan atas hal tersebut? Kemarin itu akhirnya kita bikin laporan di Dumas. Sudah diterima ada buktinya laporan Dumasnya, laporan masyarakatnya. Tapi belum masuk dalam satu ILP gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa, sebenarnya kondisinya itu adalah laporan seperti ini kan sebenarnya kan nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolak kan sebenarnya kan nggak boleh dong ya kan. Nah soal bukti kurang atau tidak kan nanti kan itu dalam bahagian. Sebenarnya kepolisian bisa memisahnya nanti kemudian kan. Nah kalau ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Tapi nggak apa-apa ini nanti beberapa hal yang mau kita lengkapi ya kita akan masukkan gitu loh. Tapi karena kita sudah masukkan dua-duanya di Dumas dan buktinya sudah kita serahkan. Kita anggap kepolisian sekarang yang harus menyelidiki. Kalau ada yang kurang sekarang tugas kepolisian sekarang yang harus melanjutkan pemeriksaan ini. Nah kalau nanti tinggal kita menunggu. Kalau polisi menganggap ada yang kurang lengkap laporan kita ya kita lengkapi apa gitu loh. Yang penting buat kita sudah melaporkan, sudah diterima di laporan yang sudah diterima sebagai laporan pengaduan masyarakat. Nah kalau ada pengaduan masyarakat ya tentunya kepolisian harus bertindak. Memeriksa pengadu, memeriksa pengadu. Kemudian kalau sudah diambukan nanti apa yang kurang perlu dilengkapi kita lengkapi. Tetapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya kan. Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki ya kan. Nah kalau dibutuhkan ahli nanti kita siakman ahlinya gitu. Ya bagaimana ya? Jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi apokat juga ribuan itu prihatin dan ikut membantu. Nah kemarin itu juga kalau kita gak, gak, gak ini, gak apa, gak, kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor langsung otomatis berisata datang sana, berisata sendiri untuk hadir di sana. Nah jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu apa ya, suatu keadilan buat Jessica gitu. Jadi itu makanya mereka sampai rame-rame datang hanya untuk buat laporan. Dan saya tanya mereka, mereka akan tetap akan begitu katanya. Nanti kalau melaporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena itu, karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan, ya kan, di komisi tiga. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti yang dikatakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada hukum yang bersalah, ya tentu diperbaikilah, kan gitu loh. Supaya hukum yang bersalah kita lakukan adalah melaporkan ide salihir. Berikut tanggal 12 ada lagi yang akan kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada lagi. Sampai panjang nih, karena untuk banyak CCTV gue sudah bilang, bukan kaya sama, bukan lagi jubaan. Ya kan, lihat nanti. Kan kalau saya misalkan CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan, ada kudidnya siapa itu. Ya kan, tapi disebut sama namanya. Jadi kan kalau kumpul saya dubaan, tapi kalau ahli, dikitab forensik, semua dikatakan rekayasa. Itu memang sudah dalam daftar nama ya, tapi kan nanti kita bicara dengan ketumu kita, ya kan, kita tiba-tiba bangun, langkah apa lagi harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ini, langkah pertama sudah, ya, pertama, hakim BG, ya kan, melakukan kode etiknya, etiknya. Terus, sekarang ini, termasalah lihin. Besok, 12, kalian tahu kan, ya bukan, nanti dulu, nanti dulu. Sebut namanya nanti. Nanti, minggu depan lagi ada. Ada beberapa kita lakukan. Tetap didukung teman-teman, kasihan Jessica. Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia, sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap gak mau mengaku. Dia tetap, tetap. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan gitu kira-kira, mbak. Kita mengusahakan dibongkarnya kembali kasus ini. Kalau pertanyaannya, mungkin tidak itu. Mungkin, Republik ini pernah satu punya pengalaman empiris tahun 1974, ada Sengkon Kartan namanya di Bekasi sana, dituduh membunuh orang, tapi dalam perjalanan setelah 7 tahun, kalau gak salah dia bebas, karena ada pelaku lain. Jadi, peradilan bisa salah gak? Bisa. Walaupun tadi banyak orang berkomentar, ini sudah PN sampai PK, sudah semua hukumannya sama, Jessica dihukum, tetapi dalam kasus Sengkon Kartan juga begitu. Bisa ditemukan ada peradilan sesat, menghukum orang yang salah. Di waktu yang nyaris bersamaan, Oto Hasibuan juga memberi tanggapan terhadap sejumlah pihak yang meragukan timnya yang tak kunjung mendapat barang bukti baru, alias Nofum, untuk dijadikan syarat saat mengajukan PK kembali. Sejumlah pihak menganggap Oto beserta timnya belum mengajukan PK, lantaran tidak mempunyai alat bukti baru terkait kasus kopi Sianida 2016 silam. Lantas, benarkah, Oto Hasibuan akan menunda dua bulan lagi niatnya untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung, demi mendapatkan barang bukti baru dari sejumlah oknum yang dilaporkan. Dan benarkah, laporan yang dibuat Oto merupakan titik awal yang krusial, demi membebaskan masa depan Jessica dari hukuman 20 tahun penjara yang diterimanya. Sekarang aja kita ajukan PKC bisa saja, tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita BK sudah cukup sebenarnya, tapi kita ingin lebih lengkap lagi, kita ingin lebih lengkap lagi. Mungkin kita tidak selesai pemilu lah kali ya, supaya tenang gitu ya, mungkin begitu ya, atau satu dua bulan gitu ya, kita bersiap, kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa tidak langsung PK aja, kenapa harus lapang pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi, tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin-mungkin satu dua bulan lagi lah. Ya sampai bukti-bukti, karena bukti-bukti yang kita dapatkan dulu, kita harapkan satu dua bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ini kan kejadiannya ini kan, karena adanya kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pendegang hukum kan. Nah, sekarang ini kita laporkan, jangan lagi pendegang hukum yang ada sekarang, ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu. Nah, harapan saya tentunya pendegang hukum yang sekarang, pendegang para penyidik dan tiang menangani kasus ini, supaya lurus lah. Kita coba kembalikan marwah kehormatan hukum kita itu pada jalan yang benar gitu. Bayangkan Jessica tujuh tahun di dalam penjara, terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya, coba bayangkan, perempuan loh, coba bayangkan, sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir empat bulan lebih. Di sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa, dan sebagainya. Ya kan? Di situ empat bulan. Dan saya mendengar informasi dari wancara daripada mantan, mantan kepada tahanan, paling lama orang dimasukkan di situ empat hari. Teroris. Dan ngaku. Empat hari itu udah ngaku. Biasanya satu hari aja udah ngaku. Ini empat bulan Jessica di dalam sel tikus itu gak ngaku. Bayangkan saja tuh. Bandik-bandik besar dimasukkan ke situ ngaku. Tapi ini gak ngaku. Dan sampai sekarang tujuh tahun, dia di dalam penjara. Dia tetap ngaku. Saya tawarkan supaya dapat gerasi. Dia bilang, kalau gerasi gimana? Karena saya bilang bahwa kamu harus ngaku. Dia bilang, saya gak mau. Kalau gerasi itu kan kamu bisa bebas. Jessica, saya bilang. Kamu bisa bebas kalau gerasinya dikabulkan. Atau minimal dikurangi. Dia bilang, saya gak mau. Kalau disuruh ngaku, saya gak mau. Coba bayangkan. Udah tujuh tahun di dalam, tetap sampai sekarang dia gak mau ngaku. Dan dia tidak mau minta gerasi kalau disuruh ngaku. Nah ini gak boleh main-main. Coba bayangkan itu diri kita. Perempuan loh, waktu itu umurnya hanya 28 tahun loh. Kalau sampai 20 tahun lagi berarti dia keluar 48 tahun. Bayangin itu. Kalau adik kita itu, diri kita, keluarga kita kayak apa gitu. Nah ini yang harus kita berjuang bersama-sama. Media juga harus berjuang bersama-sama. Memviralkan ini agar seluruh pendegak hukum itu bisa memperhatikan ini. Sekarang, no viral, no justice. Sudah viral pun, no justice juga sekarang. Kalau dulu kan no viral, no justice. Jadi harus viral, baru ada justice. Sekarang, sudah viral pun, justice juga belum tentu dapat juga. Tidak sama dengan justice. Tidak sama dengan justice juga. Lebih berat lagi sekarang. Kalau dulu kan, kalau viral, baru diusut. Diusut. Sekarang viral pun, dibiarkan juga sekarang. Beli parah lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Jadi sampai kebal dia viralnya itu, dia udah gak mau tahu gitu loh. Sudah repot kan negri seperti ini. Ya, sekarang kan Ice Cold muncul. Netflix muncul. Sudah viral terus. Diam juga itu orang itu. Berarti tidak berat juga, no viral, no justice. Meskipun viral, justice juga belum kita dapat. Apalagi tidak viral. Gitu loh. Makanya saya bilang, no viral, no justice katanya. Harapannya. Ternyata sekarang, meskipun viral, belum tentu juga dapat keadilan. Makanya saya bilang, viral aja belum tentu dapat keadilan. Apalagi tidak viral. Gitu loh.